Pemirsa Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Adik OAP untuk pertama kali tahun 2023-2024 ini bagi Provinsi Papua Barat Daya diharapkan para peserta afirmasi memanfaatkan program afirmasi dengan baik. Pada tahun 2023-2024, Provinsi Papua Barat Daya menghadirkan Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Orang Asli Papua untuk pertama kalinya. Membuka kesempatan emas bagi peserta yang ikut serta sebanyak 224 orang dari 5 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat Daya. Peltesekda Papua Barat Daya Edison Siagian dengan penuh semangat menuturkan pentingnya memanfaatkan program afirmasi ini dengan baik untuk kemajuan diri sendiri, keluarga, dan provinsi secara keseluruhan. Program afirmasi ini menjadi momen bersejarah bagi Provinsi Papua Barat Daya karena memberikan akses pendidikan tinggi kepada mereka yang sebelumnya mungkin mengalami kesulitan untuk mencapainya. Diharapkan para peserta akan mampu meraih potensi akademik dan mengembangkan kemampuan mereka secara optimal, salah satu manfaat utama dari program Adik Orang Asli Papua adalah mendorong pertumbuhan intelektual dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Papua Barat Daya. Dengan adanya akses pendidikan tinggi, pintu-pintu kesempatan baru terbuka lebar untuk memajukan kualitas hidup dan kontribusi bagi Provinsi Papua Barat Daya. Dan saya pikir ini bagus, namanya afirmasi ya ini kesempatan sebenarnya buat adik-adik semua itu memanfaatkan kondisi afirmasi itu untuk ya kepentingan dia sendiri memanfaatkan kondisi kepentingan keluarga dan masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya. Nah, nggak semua orang juga dapat kesempatan itu. Kek-kek-kek. Sarannya saya nanti para kadis bisa, tapi yang jelas biaya dia di sana sekolah selalu mungkin ditambah dengan biaya, seperti biasa, 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 dan mungkin biaya hidup ya Pak, sedikit. Saya pikir jangan sampai lah mereka terlantah karena itu. Sebetulnya kan tanggung jawab ada di pusat, cuma Pemda juga ikut berkontribusi, membiayai program ini. Kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan baik, peserta diharapkan berkomitmen untuk belajar dengan sungguh-sungguh, menggali potensi diri, dan menjalin kolaborasi dengan sesama peserta, serta lingkungan sekitar. Dengan begitu program adik orang asli Papua akan memberikan dampak yang signifikan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.